Kelas 7 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 132 yaitu bagian C. Perhatikan pada gambar di bawah ini dan tentukan kata-kata untuk masing-masing gambar tersebut. Jadi kalian tugasnya adalah menentukan nama dari gambar ini. Nomor 1 gambar apa itu, nomor 2 gambar apa, nomor 3 gambar apa, dan sampai nomor 9 itu apa nama gambarnya. Nah disini sudah saya buatkan, nomor 1 itu paper, kertas, yang nomor 2 itu plastik, yang ketiga itu cardboard atau kardus, yang keempat itu adalah metal, nomor 4 itu metal, nomor 5 ini fabrik, kemudian nomor 5 ini fabrik atau kain. Nomor 6 ini adalah food script atau sisa makanan, nomor 7 itu leaves, nomor 7 daun kering, daun-daun ya, nomor 8 plants, dan nomor 9 itu soil. Itu untuk worksheet 323. Kita lanjut pada worksheet berikutnya, ini berhubungan ya, yang untuk D ini, isilah teka-teki silang di bawah ini dengan jawaban kata-kata dari worksheet 323. Nomor 6 dan 9 sudah dibuatkan untuk kamu, jadi kalau seandainya nomor worksheet 323 ini sudah benar, maka worksheet ini yang 324 ini sudah gampang lagi dibuat. Coba kita lihat, nomor 1 paper, paper pas, 5 kata, nomor 2 plastik, plastik, pas ya, plastik, nomor 3 cardboard, ya, cardboard ke bawah. Nah, nomor 4 metal, mana nomor 4 metal, pas ya, nomor 4, nomor 5 fabrik, nomor 5 mana dia, nomor 5 ke bawah nih, 5 ke bawah, fabrik. Nomor 6 food scrap, ya, nomor 6 food scrap, mana dia nomor 6. Nah, ini food scrap sudah dibuatkan, nomor 7 leaves, ya, nomor 7 leaves, cocok, nomor 8 plants, ya, plants, dan nomor 9 itu soil, ya, nomor 9 soil. Nah, kalau sudah pas, nah itu sudah benar itu ya, kemudian masuk pada sesi ketiga, yaitu membaca. Nah, bagian A, bacalah percakapan antara Bapak Ramansa dan Galang di bawah ini, nah ini, ini komik strip 32, percakapan antara Bapak Ramansa dan Galang. Galang, mari kita bersihkan halaman kita. Nah, oh, sangat, itu ide yang sangat bagus, mari kita lakukan ayah, nah, seperti itu. Nah, kita lanjut pada halaman berikutnya, 134, mari bersihkan halaman. Nah, apa peralatannya? Nah, peralatannya ada dua buah kantong plastik besar, itu yang pertama peralatannya, yang kedua itu ada dua pasang sarung tangan. Nah, langkah-langkahnya adalah persiapkan peralatan untuk memisahkan sampah. Yang ke nomor dua, pergunakan sarung tangan. Dan nomor tiga, ambil kantong plastik pertama untuk sampah organik. Nomor empat, ambil kantong plastik yang lainnya untuk sampah non-organik. Nomor lima, pisahkan sampah berdasarkan kategorinya. Sebagai contoh, sisa makanan dan sayur-sayuran masuk ke kantong plastik yang pertama. Kemudian plastik, gelas, kertas, dan kayu ya, masuk kepada kantong plastik yang satunya lagi. Nah, nomor enam, terakhir, masukkan kantong tersebut ke dalam bak sampah yang benar. Nah, itu dia nomor enam. Kita lanjut pada worksheet 325. Nah, isilah worksheet 325 menggunakan pernyataan dari teks. Jadi, berdasarkan teks, let's clean up the yard. Nah, ini strukturnya. Struktur yang pertama itu adalah tujuan dari aktivitas tersebut. Apa maksudnya? Yaitu menyampaikan apa yang sedang kamu lakukan. Nah, teksnya apa? Nomor satu ini, itu isinya adalah, Nah, ini dia. How to separate your rubbish. Bagaimana untuk memisahkan sampah kamu itu. Peralatan, equipment, itu daftar dari alat-alat yang digunakan. Dan, yaitu nomor satu. Nomor satu, apa alat-alatnya. Nah, ini dia. Two big plastic bags dan two pairs of gloves. Nah, ini nomor satu. Two big plastic bags. Nomor dua, itu ada two pairs of gloves. Nah, kemudian, untuk berikutnya langkah-langkahnya apa saja? Yaitu daftar langkah-langkah aktivitasnya. Step-stepnya. Nah, untuk menjawab ini, yang nomor tiga, kamu usahalin aja ini lagi ya. Step ini, step satu apa, step dua apa, sampai yang keenam. Nah, itu dia untuk jawaban worksheet 325. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Jangan lupa-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.